Hai guys, welcome back to my channel Dapurnya Dita kali ini mau buat selai nanas yang bisa tahan berbulan-bulan Bahkan aroma dan rasanya seperti selai nanas premium Dan teksturnya tidak terlalu halus Sehingga masih bisa merasakan buah nanas itu Yuk kita langsung ke dapurnya Dita Nah guys, disini sudah aku siapin 10 buah nanas lokal Dan aku milihnya itu nanas yang setengah mateng dan yang udah mateng ya Dan disini sudah ada gula pasir, ini gak aku pakai semua Akan aku pakai sekitar 25 sendok Dan ada 1 sendok teh kayu manis dan 4 buah cengkeh Dan ini nih, yang jadi selai nanas seperti premium Tambahkan butter, kalau kalian punya margarin tambahkan juga sebanyak 1 sendok makan penuh Oke guys, nanas ini akan aku kupas Jadi aku potong terlebih dahulu di bagian ujung-ujungnya gitu ya Gunakan pisau yang tajam Untuk pemilihan buah nanasnya sendiri itu aku mix ya Antara mateng dan setengah mateng Soalnya kalau setengah mateng semua Atau yang belum mateng itu akan menggunakan banyak gula Dan terlalu asem Makanya aku mix biar ada rasa manis Alami dari buah nanas itu sendiri 10 buah nanasnya udah aku kupas guys Dan sudah aku cuci bersih di bawah air mengalir ya Pastikan getah-getah nanas itu sudah hilang Dan kalian bisa lihat Aku gak buang mata nanas ini Karena salah satu kunci selai nanas tahan berbulan-bulan Yaitu jangan dibuang matanya Oke guys Buah nanas ini akan aku potong-potong Supaya nanti memudahkan masuk ke dalam blenderan Kalau kalian gak punya blender Kalian boleh menggunakan parutan kelapa Karena itu lebih bagus ya Karena menghasilkan tekstur selai nanas yang gak terlalu halus Untuk food choppernya sendiri Aku menggunakan mie toshiba yang tipe CH1 ya guys Masukkan buah nanas secukupnya Lalu kalian blender tanpa menggunakan air ya Jangan menggunakan air lagi Karena itu akan membuat selai nanas jadi lama kering So guys ini aku gak terlalu lama ngeblendnya Supaya teksturnya gak begitu halus Jadi bener-bener masih bertekstur banget buahnya Nah ini dia guys 10 buah nanas yang sudah aku halusin tadi Jadinya tuh satu wajan besar ya Hampir penuh Tapi ini akan menyusut Langsung aja aku naikkan ke atas kompor ya guys Menggunakan api yang cukup besar Supaya air dari buah nanas ini cepat menyusut Tapi jangan lupa kalian harus tetap mengaduk Supaya bagian bawahnya itu gak gosong Untuk gula, cengke, dan kayu manis itu nanti belakangan ya Karena tugas kita adalah Untuk mengeringkan si nanas ini Oke guys Ini selai nanasnya udah mulai kering Dan sekarang aku mau masukkan gula Kenapa sih gak dari awal Kak Dita? Karena kalau gula dimasukkan di awal Akan membuat selai nanas cepat gosong Karena gula itu manis Ketemu dengan yang panas-panas Jadi cepat gosong Ini akan aku tambahkan 15 sendok makan gula pasir Tapi ini tidak boleh menjadi takaran tepat buat kalian Karena pemilihan buah nanas yang kalian beli itu beda-beda ya Ada yang udah manis banget Ada yang asam Jadi kalian harus nyicipin Itu udah manis apa enggak Jadi tergantung selera kalian mau di tingkat manis seperti apa Jadi ini gak boleh dijadikan patokan ya guys Oke guys Salah satu tips dari Dita lagi Kalau kalian udah masukkan gula pasir Apinya disedang aja Dan harus terus diaduk seperti ini Karena gula pasir udah masuk dalam makanan Kena panas itu akan memudahkan makanan cepat gosong Jadi harus diaduk-aduk terus ya Oke guys Selain nanas ini sedikit lagi akan kering Jangan lupa ya Terus diaduk Tetap gunakan api yang sedang kekecil Karena ini rentan banget dengan yang namanya gosong Karena udah ada gula pasir di dalamnya Dan sekarang aku akan masukkan butter Sebanyak 1 sendok makan penuh Atau kalian boleh ganti dengan margarin Oke Ini kalian aduk merata Ini harus merata banget ya butternya Supaya selena nasi itu bener-bener Mengeluarkan aroma dan rasa yang endol banget Akhirnya guys Ini bener-bener kering Kalian bisa lihat ya Udah gak ada airnya sama sekali Ini perfect banget Aromanya Nah ini dia guys Selain nanas Bayi dapurnya Dita Yang aroma dan rasanya endol banget So 10 buah nanas tadi Jadinya 2 kg selain nanas ya Dan kalian bisa lihat Disini teksturnya itu bener-bener kering Dan gimana ya Karamel gitu Dan ini gak basah sama sekali Ini yang membuat kue Kita atau selena nas kita Jadi tahan So guys Sampai disini dulu Video dari dapurnya Dita Jangan lupa Harus banget kalian buat Coba resep selena nas Dari dapurnya Dita ini Bakalan dijamin Akan tahan berbulan-bulan Terima kasih banyak guys Udah nonton video dari dapurnya Dita ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye